Oke, hari ini kita mulai webinar kita nomor 5 ya. Kayak tadi saya bilang, saya Ryan dari Seribu Lancer. Hari ini kita kedatangan tamu. Nanti saya kasih ada slide tentang profilnya sendiri. Saya share sedikit tentang apa sih Seribu Lancer. Jadi Seribu Lancer ini kita udah mulai sejak 2014 kita startup yang mempertemukan antara klien B2B sama komunitas of freelancer. Freelancer kita sekarang ada 5 ribuan yang kita udah kurasi. Dan kita itu apa namanya menjembatani misalnya klien butuh logo. Tapi biasanya kerjain logo kan freelancer kan. Jadinya kita mempertemukan mereka di platform kita. Dan selalu ada isu tuh misalnya kalau klien ketemu satu freelance designer, kliennya udah bayar tau-taunya desainernya apa namanya menghilang. Atau gak deliver. Tapi ujung-ujungnya klien juga gak bisa dapet uangnya balik gitu. Jadinya Seribu Lancer itu jadi tempat untuk escrow juga. Klien bayar dulu ke Seribu Lancer. Nanti kalau misalnya desainnya udah selesai, barulah Seribu Lancer bayar ke desainer. Jadi aman luas sisi juga. Oke, next ini kategori kita ya. Mulai dari pembuatan website, business marketing, copywriting, desain multimedia, misalnya mau buat logo untuk brand identity, marketing, marketing, materials. Selain itu ada translation service juga ya. Sama kita juga lagi banyak masuk ke video and photography content. Nah ini beberapa klien kita yang kita bantu ya. Ini coffee juga tapi bukan open coffee. Morello coffee namanya. Jadi kita bantu untuk buat website-nya dari nol. Terus juga kita ada klien yang jual alat fitness juga namanya Credo Aum. Sari Muni, teman-teman pasti tahu ya. Kalau beli bumbu biasa dari Sari Muni, bumbu kayak ayam goreng, nasi goreng segala. Sama Logiframe ini beberapa portfolio klien yang kita bantu. Nah ini klien-klien kita ya. Mulai dari medium size company, UKM, sampai large company. Kayak Gojek, Jasa Marga juga udah pake kita punya service. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Hari ini saya langsung lemparkan panggungnya ke guest speaker kita malam ini. Boleh di-share dulu mengenai diri Bernie sendiri. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Bernice dari Oten Coffee. Dan saya adalah bisnis di Balaman dari Oten Coffee. Jadi langsung aja kita mulai ya. Oke, untuk malam ini ya bahas tentang introduction about Oten Coffee. Terus perbedaan antara online dan juga offline. Di mana beda maya dan juga saling bergantungan. Dan audiensnya Oten Coffee itu gimana. Dan bagaimana mengubah audiensnya itu menjadi pengikut. Dan next adalah mix marketing strategy yang Oten Coffee gunakan. Persi Oten Coffee. Oke. Nah, Oten Coffee buat, ini aku panggilnya teman-teman aja ya. Buat teman-teman yang gak tau, iya, buat teman-teman yang gak tau Oten Coffee itu apa. Oten Coffee itu one stop shop online coffee store. Di mana kamu bisa belanja, belanja alat kopi, mesin kopi, kopi, semua jenis hal tentang kopi. Apalagi buat teman-teman yang pengen punya bisnis, buka kedai kopi atau kopi shop, silahkan kunjungi aja ke online-nya. Semuanya tuh lengkap semua di sana. Gak usah kemana-mana lagi semuanya. Cari aja di sana. Jadi, sangat praktis. Dan juga bisa kamu kunjungi aja langsung ke website-nya www.ottencoffee.co.id. Dan udah aktif selama online tuh sejak 2015, jadi kurang lebih udah 4 tahun ya. Dan kini udah ada 2 tempat Oten Coffee store-nya. Satu di Medan dan Barbaru ini tahun lalu di Jakarta, di tempatnya di Sanopati. Dan current existing new project yang Oten Coffee jalankan adalah Foray. Coffee shop Foray. Jadi, udah pada minum belum? Udah pernah coba belum Foray-nya? Udah kurang lebih udah ada sekitar 18 lah, 18-an cabang Foray di Jakarta lah. Oke, next. Online versus offline. Kalau bicara tentang online versus offline, walaupun Oten Coffee tuh di bidang online, tapi ternyata gak semuanya tuh harus dikerjakan di online. Karena pada dasarnya, kopi tuh kan offline totally. Nah, kalau kita tinggalin offline itu sepertinya kurang. Kenapa kurang? Nah, ini adalah salah satu yang ada di Oten Coffee. Nah, seperti promo-promo nih di slidernya online. Ini adalah kombinasi. Oten Coffee melakukan kombinasi antara online dan offline. Dan ini adalah online-nya. Dan juga ini adalah flash sale-nya. Ini gimana bisa menarik perhatian customernya ya. Kalau udah datang ke Oten Coffee, flash sale-nya yang ini diadakin tiap hari jam 12 siang. Jadi, barang-barangnya juga cukup unik dan cukup murah juga. Karena diskonnya tuh lebih dari biasanya tuh lebih kurang lebih dari 50%. up to 50%, up to 50%. Dan gak hanya itu, kita juga ada weekly. Ini rotasi. Tiap minggu promonya beda-beda. Dan dikirim ke membernya Oten Coffee melalui newsletter juga. Klip promonya. Nah, ini offline store-nya. Offline store-nya udah ada di Senoparty ya. Offline dan juga ini ada mesin roasting-nya yang ada di Medan dan juga ini alat-alat mesin-nya dari Oten Coffee. Oke. Dan gak hanya itu juga, kita juga ada workshop. Jadi, gak hanya online, offline. Kita selalu aja mempunyai aktivitas sendiri. Ini baru-baru aja kita mengadakan event di Tokopedia. Dan gak hanya itu, kita juga ada offline workshop juga di Oten Coffee-nya sendiri dengan championship-championship barista lah. Begitu. Ya, tadi kenapa? Jadi, mungkin banyak temen yang punya bau. Jadi, Oten itu sendiri sebenarnya bukan coffee shop ya? Bukan coffee shop. Itu lebih ke coffee store. Jadi, perlengkapan tentang segala jenis kopi bisa kamu dapatkan di sana. Walaupun gak ada, bisa kamu request ke customer service. Akan kami cari sampai dapat. Itulah Oten Coffee. Dan kenapa, harus ada offline dan online. Nah, ini mixed media promosi yang kita lakukan ya. Dan untuk Google Ads, Facebook, Instagram, Twitter, dan Blogger. Dan untuk kurang lebih 10% lakukannya di Billboard, Lifestyle, Magazine, Partnership, dan Event. Mix lah, mixed media promosi untuk mempromosikan Oten Coffee. Tapi lebih dominannya ke online karena kita fokusnya ke online. Tapi, kenapa offline? Sebenarnya ada hubungan ke audiensnya juga. Oke, audiens seperti apa ya? Maksudnya yang tadi Bernice mention ya? Nah, ini nih. Identify audiensnya. Nah, audiensnya Oten Coffee. Nah, bisa dilihat dari Pai Chat di sini. Lebih banyak cowok male yang suka kopi. Ya, laki suka minum lah. Ya, kopi. Suka minum kopi. Dan juga sekitar 75% male dan juga 25% female. Dan umur mereka tuh rata-rata yang paling dominan adalah dari umur 25 sampai 34. Ada sih sampai 65 tahun, tapi yang paling dominan lah. Yang paling besar itu 25 sampai 34. Dan karena kita melihat pasar perempuan female-nya itu sedikit banget, makanya kita membutuhkan yang namanya selebgram untuk endorsement. Kita pengen mengambil pasar yang luar. Pasar nggak hanya kopi aja. Ya, kalau misalnya saya meminta bantuan endorsement dari selebgram yang benar-benar suka kopi, pecinta kopi, ya lingkarannya itu-itu aja. Mereka saling kenal dan ujung-ujungnya mereka juga ada polo Oten Coffee. Jadi, kita mau market yang berbeda. Kita cari selebgram yang lebih ke dominan ke lifestyle. Ya, kita mau narik selebgram yang lifestyle untuk ke marketnya Oten Coffee. Dan kelihatannya juga melalui selebgram ini sebenarnya hasilnya nggak berdasarkan apa yang kita mau, gitu. Kita pengen meningkatkan customer female-nya juga nggak gitu ada. Dan juga penjualan juga nggak sesuai yang kita harapkan. Itu kenapa? Karena ada setelah kita pelajari, audience Oten Coffee itu cukup unik. Nah, sebelum kita menuju ke audience Oten Coffee, bagaimana karakteristik mereka, ini cara kita untuk meng-engage customer Oten Coffee lewat social media, ya Instagram feed. Ya, kalau namanya, kalau dari Oten Coffee sendiri, engage ke customer Oten Coffee itu selalu aja memberikan mereka apa yang mereka mau. Seperti Instagram feed, kita selalu aja engage terus. Terus selalu aja ada pop-up quiz, terus selalu aja ada giveaways, dan selalu aja ada update tips and tricks gitu untuk menggunakan alat copy atau mungkin untuk mengubah rasionya itu gimana selalu aja kita update di Insta Stories-nya. Kalau Instagram feed itu lebih ke produk terbarunya itu gimana dan juga kata-kata indah yang ada di sana. Nah, jadi ada tim Instagram saya sendiri yang meraciklah konten-konten yang ada di Instagram. Nah, untuk YouTube sendiri, untuk YouTube itu more or less seperti resep. Nah, isinya kontennya resep, terus produk review, kurang lebih seperti Instagram juga. Tapi ini lebih ke demo produk secara online di YouTube lah. Kalau untuk Facebook dan Twitter itu lebih ke sarana komunitas. Nggak ke jualan, ada jualan, tapi lebih ke sarana komunitas. Karena kita selalu aja update artikel tiap hari di Facebook dan Twitter. Jadi, tiap hari kita selalu aja ada artikel dari majalah Oten Coffee. Nah, majalah Oten Coffee itu banyak banget yang bisa dibahas. Ada news, ada tips, ada how to brew, menggunakan alat itu gimana. Dan juga cafe and travel resepi masih banyak lagi sih ada di dalam. Nah, ini rata-rata yang ada di majalah Oten Coffee. Dan tiap hari selalu aja saya dan tim saya itu update ke Facebook, Twitter. Kenapa Facebook dan Twitter itu dilakukan hanya dikhususkan untuk komunitas? Karena kita mau menyediakan wadah buat mereka, buat customer kita supaya mereka itu bisa curhat. Mereka itu bisa sharing. Nah, kalau misalnya saya sudah lontarkan satu artikel di sana, kadang mereka juga sering nanya. Udah nanya, nah nanti dari CS saya sendiri, admin saya sendiri itu bakalan jawab. Dan dari sana ada interaksi. Jadi, interaksinya itu perlu banget, English itu penting banget buat kita dari Oten Coffee. Begitu. Bernis, saya boleh tanya dulu ya? Oke, silakan. Jadi, tadi ada poin ya yang saya ingin nanya. Tadi kan ada soal endorsement ya. Teman-teman di sini sebenarnya banyak yang pakai influencer gitu. Cuman tadi, yang bernis bilang bahwa, oh kita pakai Nikita Kusuma ataupun Cik Pasari. Saya harusnya nggak ngomong ya. Tapi intinya pakai influencer cewek lah. Ya, istilahnya untuk menantar cewek lebih banyak ya, istilahnya. Ya, benar. Cuman yang saya tadi ngambil notenya dari Berdis adalah, oh bukan artinya pakai influencer terkenal, cantik, cewek, dan ujung-ujungnya kita bisa meningkatkan penjualan juga untuk gender gitu. Benar, benar. Penjualan juga nggak sesuai yang kita harapkan. Jadi, kita juga aneh gitu. Kenapa sih nggak bisa? Jadi, kita ulik lagi, kita cek. Ini kan semuanya harus trial and test gitu. Jadi, kita lihatnya, oh ternyata nggak cocok gitu. Jadi, kita cek lagi kenapa nggak cocok gitu. Ada alasan kenapa nggak cocok? Karena pada dasarnya kalau customer out on coffee, apalagi kalau customer yang suka minum coffee, mereka minumnya yaudah, minum kopi gitu. Walaupun ada selebgram atau apa yang ada di sana, aku kan suka kopi. Nggak mungkin kan kalau selebgram nggak di sana, aku nggak minum kopi. Mereka bakalan minum kopi terus. Kalau udah sekali edit, yaudah minum terus. Nggak bakalan stop gitu. Jadi, kita summarize-kan kalau sebenarnya selebgram itu ada kurang lebih efek ke out on coffee, cuman nggak sesignifikan yang kita harapkan sih sebenarnya. Bisa nggak? Gue kesimpulkan ya, kalau gitu artinya peminum kopi itu nggak terlalu terefek sama misalnya orang yang kita follow. Jadi, misalnya nih, saya suka Chelsea Olivia. Tapi karena Chelsea Olivia minum kopi out on, bukan artinya saya mesti ngikutin Chelsea Olivia juga. Karena saya nggak suka kopi, kayak gitu. Bener ya? Bener, bener, bener. Bener, gitu. Oke, jadi mungkin kita harusnya, istilahnya, again, the nature of the business itu tuh not necessarily kita harus jadi follower si influencer tersebut ya? Kalau dari out on coffee sendiri sih, mungkin dari bisnis yang lain beda gitu. Ada yang bisnis kosmetik atau apa, mereka memang butuh influencer gitu. Kalau mereka menggunakan influencer, justru meningkat. Tapi dari kita sendiri sih, so-so aja, biasa aja sih gitu. Oke, oke. Ini mungkin something yang lumayan penting juga sih buat teman-teman. Kadang, saya juga banyak klien-klien yang bilang, eh, gue pengen mau pakai endorser, mau pakai influencer nih. Tapi, again, dari bisnis saya sendiri gitu. Endorser sama influencer mungkin bisa meningkatin awareness, tapi not necessarily itu buat kita punya sales itu meningkatkan. Kayak apa yang barusan Bernie share juga ya. Bener, bener. Dan justru ketika ada endorser seperti mereka, yang di komen itu justru ceweknya cakep ya gitu. Putih ya, bening ya gitu. Jadi, pada udah lari konteksnya semuanya, pada komen-komen, pangan-pangan selebgramnya gitu. Oke, oke. Jadi, kalau kita udah dikit, apa jadinya ya? Iya, bener. Bener sekali. Nah, terus nih ada pertanyaan kedua nih. Dan tadi teman-teman udah lumayan banyak nih pertanyaan yang masuk, tapi mungkin saya tanya dulu ya. Gak apa-apa. Ini kan kita ngomongin marketing ya. Gimana sampai buat keputusan bahwa, oh iya kita harus buat majalah open coffee gitu. Jadi, intinya pas kita running startup kan atau company, biasanya kita harus bener-bener selektif banget on what kind of marketing yang kita mau jalanin gitu ya. Iya, bener-bener. Jadi, apalagi marketing berbayar gitu. Jadi, mungkin boleh tahu gak sih perjalanannya gimana sampai di open coffee ya, as a team tuh decide, oh iya kita mau jalanin marketing ini. Salah satu yang lumayan menarik, saya lihat tuh majalah open coffee gitu. Dan itu sesuatu yang, oh iya, unless kita lihat itu necessary, pastinya kalau enggak kita gak jalanin kan. Jadi, pastinya ada suatu cerita di balik ini, gimana supaya akhirnya bisa keluarin majalah open coffee ini. sendiri juga. Hmm, oke. Pas tahun 2015-an tuh kan masa gemilangnya startup gitu, online semua, buat website, gini gono. Nah, setelah kita lihat tuh kalau bagian copy, apalagi tentang artikel, tentang blog atau apa gitu, kayaknya kurang banget. Dan juga informasi tentang copy juga, yang apa yang mereka dapatkan juga sih menurut saya sendiri sih kurang, masih perlu diasah, masih banyak lagi yang bisa dibahas. Nah, oleh karena itu kita lihat celahnya, oh ini bisa juga nih buat bisnis kita gitu, supaya lebih lengkap aja. Soalnya, gak melulukan kita hanya jualan gitu, kita juga harus kasih education buat customer open coffee gitu. Kalau misalnya dikasih alat aja, mereka juga gak bakalan ngerti ini cara gunanya tuh gimana, terus hasilnya tuh gimana, rasionya gimana. Jadi, alat-alat open coffee tuh kadang kompleks banget untuk digunakan. Kalau gak ada arahan bagaimana atau resepnya tuh gimana, mereka pada bingung gak akhirnya gak beli. Tuh, dari majalah open coffee sendiri, kita pelan-pelan lah, awalnya juga rada ini sih, mau caranya sumbernya dimana. Tapi pelan-pelan dari tim saya sendiri ada writer, ada tiga writer di sana. Jadi, tiap hari tuh mereka tulis untuk menghasilkan konten yang ada di website-nya open coffee, bisa cek aja di dalam websitenya, di bagian sudut atas ada majalah open coffee. Di sana lengkap semuanya. Dan biasanya sih seperti konten-konten yang setelah kita lihat sih, ada konten yang berat, ada konten yang ringan juga gitu. Jadi, pembaca kan juga pengen tahu dan gak hanya itu juga dari penulis saya sendiri, kadang harus kontak World Barista Championship gitu sendiri gitu, yang World Barista Championship pemenangnya mungkin di Sweden gitu, tetap aja di konten gitu. Jadi, kita sebisa mungkin, sebisa mungkin kita mau jadi kayak masalah edukasi tentang kopi, masalah informasi tentang kopi, kita juga mau jadi juaranya juga gitu. Jadi, sebisa mungkin kita update terus-terus dan menerus, supaya kita bisa share our knowledge, apa yang kita tahu juga ke audiensnya. Jadi, audiens kita juga bisa lebih pintar gitu dari kita sendiri, kita juga belajar banyak dan kita juga mau share ke audiens. Jadi, mereka lebih upgrade lah. Ini lumayan menarik sih yang Benwis bilang bahwa equipmentnya open sendiri itu sebenarnya kompleks ya, gak gampang, dan kita juga gak bisa cuma jualan itu dan gak ada filter ya atau guide ya. Bener, soalnya kan alat-alatnya ada aja, ini penggunanya gimana, juga gak ngerti gitu. Ngerti, ngerti. Saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, gak apa-apa ya sambil di tengah. Oke, gak apa. Ini yang gampang dulu nih, dari Soe, otain coffee, jual coffee equipment kan? Iya, benar. Betul ya, jual coffee equipment, dan tadi Benis ada bilang ada dua toko ya, di Jakarta sama di Medan ya. Terus, Clarissa ada nanya, Facebook dan Twitter masih bekerja ya untuk brand? Masih, masih bekerja. Kita selalu itu justru sangat ini sih, sangat berpengaruh juga sih buat otain coffee. Jadi, tiap hari selalu ada yang nge-DM ke Facebook, dan selalu aja kita balas gitu. Selalu aja kita balas, ada sih iklan di sana, cuman gak kita terlalu fokuskan. Kita lebih fokus ke sharing, sharing informasi, updates gitu, lebih ke sana sih, lebih ke Facebook dan Twitter. Kalau Twitter sih, sharing artikel, kadang kita juga ada sharing mereka request apa, mereka nanya apa, selalu aja kita jawab. Oke, oke. Dari Clarissa juga nanya lagi, oh ya, dan endorse versus paid promote, impactnya beda jauh gak ya? Oh, dari versi otain coffee sendiri? Iya, betul, dari versi otain. Kalau dari versi otain, soalnya kan semua ini untuk pertama kalinya aja kan, kami cobanya, otain coffee cobanya untuk selebgram, itu endorsement semuanya. Nah, itu sih jujur aja sih, bedanya, angkanya gak sesuai yang kita harapkan sih. Kita mikirnya bakalan seperti apa yang selalu ditampilkan menggunakan mereka, bakalan mendapatkan begini-gini, peningkatan berapa persen gitu. Tapi ya nyatanya sih enggak, perbedaannya sih pasti jauh. Oke, oke. Jadi mungkin kalau di sini, again ya, kalau endorse kan sebenarnya itu kita pakai selebgram, sebenarnya kalau paid promote itu kita yang pasang sendiri ya postingnya ya, terus kita promote lewat Facebook atau lewat Instagram gitu. Jadi mungkin paid promote juga kontennya lebih bisa kita kontrol. Bener. Kalau lebih bisa kita kontrol apa yang kita mau, nah baru-baru ini kan kita selalu aja ada yang namanya, apa namanya ya, campaign kita ya, namanya seduh sendiri. Nah, seduh, jadi kalau mau ngopi, bisa aja ngopi di rumah, jadi home barista, jadi kita juga ada kasih konten, konten video seperti accessories, 15 seconds lah gitu, paid promote gitu. Dan itu benar-benar, benar-benar efek, terefek banget, kalau paid promote sih terefek banget buat kita, apalagi penjualan kita dan terlihat dari sana, ada satu homepage khusus ya, web homepage khusus, di mana apa yang mereka lihat itu bakalan link ke penjualan yang khusus, dikhususkan untuk mereka dan kebanyakan ya produk-produk kita tuh selalu aja kosong. Ketika kita sudah mulai aktif di sana. Nah, kalau selebgram sih kurang, tapi kalau paid promote iya. Ya, kita juga, di sini kita lebih banyak pakai paid promote daripada selebgram. Selebgram sendiri kita baru mau mulai pakai. Tapi, again, kita masih kayak cari feel-nya siapa sih sebenarnya influencer yang cocok gitu. Karena, kayak tadi Benis bilang, kita juga barangnya, service yang kita jual kan juga something yang lebih vertical ya, digital services gitu. Jadi, mesti benar-benar tahu dulu influencer-nya siapa, terus target follower-nya mereka kayak gimana gitu ya. Benar-benar sekali. Ini ada dua pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya, Benis. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi, dari Pak Kuntu Adi, nanya. Dia bilang, luar biasa, dari mana Mbak Bernis mendapatkan begitu banyak materi untuk dipostingkan, baik di sosmed ataupun di majalah open? Uh, kalau postingan itu kita ada jadol sendiri. Jadi, dari tim Instagram saya tuh selalu aja, kalau satu hari tuh lebih kurang berapa ya, ada mulanya tuh dari pagi, udah mulai tuh, udah mulai dari, kayaknya dari jam 9 udah mulai sampai malam gitu. Tapi, kurang lebih berapanya aku harus tanya mereka. Cuma, kita udah ada ini, kita udah sesuaikan juga. Misalnya, kalau produknya ulang-ulang terus kan bosan. Jadi, kita ada jadwal, di mana untuk hari ini, produk ini. Hari itu produk yang lain, yang produk lain gitu. Jadi, sesuai dengan tema juga. Dan untuk materinya di majalah, kita lihat trend juga. Apa trending, apa yang lagi ngetrend di luar sana. Jadi, nggak hanya melulu aja, dari luar kita juga pelajari something new, yang bisa kita terapkan di Indonesia. Apalagi kalau misalnya alat-alat yang paling baru dan paling canggih yang baru keluar, kita selalu aja pengen aja nge-review. Jadi, selalu aja. Kita selalu, and have to be up to date. Kalau nggak sih, lu nggak bisa ini beyond the game. Jadi, harus bener-bener, harus bener-bener aktif and aware of what is happening in coffee industry. Oke. Jadi, mungkin ada satu source sendiri yang ngomongin tentang coffee industry. Marketing, marketing materialsnya. Lebih kayak gitu ya, Bernice. Bener, bener. Dan penulis saya juga, mereka rajin-rajin ke cafe-cafe, coffee shop, coffee shop, bahas, berinteraksi dengan baristanya dari sana, mereka juga mengambil kayak keputusan untuk apa yang mereka bilang itu bisa masuk ke artikel gitu. Jadi, bisa aja mereka ceritahu dari orang lain, dan juga mereka banyak baca juga dari yang buku-buku dibeli dari luar sana, terus diterapkan sistem ke majalah mereka tuh gimana, mereka coba aja. Kalau buat apa yang di sana sukses, di sini bisa nggak gitu. Jadi, harus dieksperimentan juga sih dari penulis saya sendiri. Tapi so far sih, buat mereka sih menurut aku sih banyak sih, apalagi untuk traveling ya, mereka kan sering jalan-jalan, apalagi coffee culture di luar kan beda banget ya dengan Indonesia, jadi mereka, apa yang mereka lihat di sana bisa bawakan ke Indonesia juga. Jadi, ya gitu. Lucu-lucu sih, artikelnya lucu-lucu, cuman ya, seru juga. Ada yang hardcore, ada yang easy reading juga ada, jadi semuanya ada di sana. I see, I see. Tapi harus mengenai kopi ya. Bener, bener. Oke, mungkin kita lanjut dulu nih, pertanyaan yang masuk makin banyak, tapi juga, apa namanya, supaya Bernice stay on the game juga. Oke. Go ahead, Bernice. Mungkin next-nya ya, kalau kayak gitu ya tadi. Oke. Nah, untuk goal utama kita tuh pastinya, purchase dong. Di mana sih company mana yang nggak mau mendapatkan, ini kan, profit. Jadi, goal utama, kita harus meng-guide customer-nya tuh, ujung-ujungnya purchase. dan ini caranya tuh adalah untuk grab mereka, dan engage, dan ujungnya adalah relationship. Nah, ini maksudnya gimana? Oke. Ini perlu break for five minutes sih. Oke. Tapi, apa namanya, dari Bernice, mau lanjut? Atau, nggak apa-apa, it's optional gitu sebenarnya. Sebenarnya kita lakukan ini untuk kita punya speaker juga. Oh, oke. Oke, boleh-boleh, saya lanjut aja deh lah. Saya lanjut aja. Semuanya masih mau dengar ya. Banyak langsung pertanyaannya ini. Nanti deh. Kita jawab. Oke. Siap. Boleh, mau next-nya ya. Nah, ini nih, don't sell, help the community to do. Do what the community wants to do. Jadi, kita harus lihat apa yang sebenarnya customer kita mau. Jangan hanya kayak hard selling aja, soft selling itu diperlukan banget. Apalagi untuk Oten Coffee tuh semuanya soft selling. Nah, kenapa demikian? Kita, dari Oten Coffee, apalagi dari Facebook, aku belajar banyak hal banget soalnya dari curhatan melalui customer-nya. customer Oten Coffee selalu aja curhat di Facebook. Kak, aku pengen banget punya usaha bisnis kedai kopi, tapi dana belum cukup. Banyak banget yang kayak gitu. Dari sana, dari sana yaudah, saya summarize-kan semuanya. Oh, ternyata customer Oten Coffee, apalagi orang-orang Indonesia nih, mereka tuh punya jiwa entrepreneurship. pengen punya usaha, pengen punya bisnis gitu, pengen punya kedai kopi. Tapi, karena dana nggak mencukupi, oleh karena itu, aku buka, aku buat satu, satu ini, satu paket, namanya paket buka cafe, mulai dari 3 jutaan. Banyak, banyak banget orang, oh buka cafe, buka cafe tuh harus ratusan juta, ratusan juta. Enggak, mulai aja dulu dari yang kecil itu ada. Tapi ya, jangan gitu harapkan seperti mesin yang gimana dari 3 jutaan, enggak, selalu aja manual aja dulu. Dari manual aja, udah bisa mulai, soalnya base untuk buat coffee itu adalah espresso. Dari espresso tuh dikembangkan aja, boleh latte, cappuccino, semuanya bisa. Dan dengan alat manual yang biasa, juga sudah bisa buat espressonya. Dan dari sana, pakai buka cafe pertama kali di ini, banyak sih yang pada bilang, minta bener atau enggak, gitu kan. dan dari sana kita juga harus engage ke customer Rotten Coffee juga, gitu, cara penggunaannya tuh gimana, kenapa butuh ini dan ini. Bener-bener banyak perjuangan banget pas paket buka cafe ini. Dan ada yang skeptik, kalau saya beli mesin yang mahal, ini untungnya berapa balik modalnya, BEP-nya berapa, kapan nih. Nah, di website, kalau penempat masuk ke website Rotten Coffee ada paket buka cafe, di paling bawahnya itu ada kalkulator BEP-BEP. Dari sana bisa kalkulasi, kalau misalnya mesinnya kamu beli berapa, kopinya pengen kamu jualnya berapa, satu harinya gimana, tentang dihitung semuanya dalam beberapa bulan kamu udah bisa balik hasil, gitu. Roughly lah, roughly. Enggak usah dipatokin, cuman ya agak-agak aja. Dan enggak hanya pakai buka cafe, kita juga ada namanya wholesale. Dari wholesale ini, customer Rotten Coffee tuh bisa beli banyak barang dengan harga yang murah dan dijual lagi. Jadi dari sini nih, kita sebagai Otten Coffee memberikan mereka tools for them to success, to succeed in what they want, yaitu buka usaha kedai kopi ataupun jadi ini punya bisnis sendiri, pengen cuan gitu, ya, kita berikan aja buat mereka, gitu. Paket buka cafe dan wholesale. Oke. Ini kayak bantu bantu masyarakat juga untuk menyukses sendiri untuk menyukseskan mereka lah, gitu. Mereka juga bisa berusaha, gitu, di bagian kedai kopinya juga. Oke. Nah, ini salah satu yang bisa dilihat nih dari YouTube. Dari YouTube, nah kalau udah beli alat tertentu, mereka nggak tahu cara gunanya, dijelaskan tipsnya gimana, untuk pembuatan latte-nya juga gimana, banyak sih yang bisa dipelajari dan resep-resep yang unik-unik itu bisa dilihat juga dari YouTube. Cara penggunaannya juga bisa juga dipelajari semuanya di YouTube. Jadi segala jenis YouTube, social media seperti Instagram, Facebook, semuanya ada deh. Kita diusahakan semaksimal mungkin supaya update terus. Oke. Konten-kontennya bagus. Nah, ini nih yang seperti majalah yang saya maksudkan. Ada resep kopi, ice coffee dan juga berbagai macam news and tips dan juga people dan how to how to brew something itu juga ada di majalah out and coffee. Jadi, jangan takut kalau misalnya nggak ngerti, tanya aja ke adminnya out and coffee. Kalau nggak bisa belajar sendiri dari majalah. Kalau kurang ngerti lagi, bisa lihat di YouTube cara penggunaannya gimana. Jadi, lumayan komplit menurut saya sih kalau out and coffee. Oke. Very interesting. Very interesting. Nah, sebelumnya yang tadi saya maksudkan untuk pelan-pelan mengajak customer out and coffee untuk membeli itu perjuangan banyak. Pertama, lo harus empowering them with something which is paket buka cafe, toolsnya gimana, wholesale gitu. Mereka kan pemikiran mereka yang pertama adalah pengen berbisnis. Jadi, we provide them the tools, we empower them with the tools dan kita mengaktivate mereka ketika mereka target mereka adalah usaha. Jadi, kita activate mereka untuk berusaha dengan mengambil produk apa yang ada di out and coffee dan pelan-pelan kita engage ke mereka, kita bicara pelan-pelan dan membentuk komunitas seperti di Facebook mereka bisa tanya-menjawab semuanya bisa di sana, curhat bahkan boleh. Jadi, kita dengar saran-saran dari customer juga yang justru sangat sangat bermanfaat banget buat out and coffee dan ujung-ujungnya ini bisa menuju ke branding. Kalau mereka enggak tahu apa-apa, cari ah di out and coffee. Kalau mereka butuh apa-apa, cari ah di out and coffee. Jadi, ujung-ujungnya ke branding mereka bisa ingat terus. Oh, kalau copy, when you think about coffee, it's all about out and. Jadi, ini bakalan menghasilkan customer yang passionate, passionate followers yang di, yang walaupun kamu enggak paksa, bakalan ingat terus ke out and coffee-nya, gitu, yang namanya advocate passionate followers. Tuh. Oke. Nah, ini, jadi turning customer into advocates. Enggak usah, ya, walaupun banyak perjuangan yang kita harus lalui, pelan-pelan bersabar dan komunikasi dengan mereka satu persatu, bahkan kita harus bahas, harus balas, harus balas social media kita satu persatu, diusahakan, walaupun kadang pertanyaan banyak yang diusahakan untuk balas satu persatu. Dan dari sana pelan-pelan kita mengubah mereka jadi advocates. step by step lah istilahnya. Nah, ini nih, kalau passionate followers, ini identify customer rotten coffee dulu ya, kalau untuk passionate followers, itu mereka tuh lebih permanent. Jadi, ibaratnya kalau misalnya saya udah didik kamu, udah guide kamu semuanya, kamu bakalan stay terus dong, kalau sebisa mungkin ya. yaitu menurut saya permanent customers, terus mereka tuh lebih kurang high value market, karena mereka mau beli sesuatu yang mahal, tapi mereka masih ragu. Jadi, dari rotten coffee tuh sendiri harus guide mereka pelan-pelan, ngajak bicara, kasih ini, kasih itu. Dan ini, mereka tuh lebih suka untuk, untuk gimana ya, untuk discuss, dari pada sharing gitu, sharing opinions mereka, dari pada harus disuruh-suruh discussion, not lecture, dan mereka tuh suka banget engagement. Nah, cara kita untuk, untuk, untuk kerjasama nih, dengan passionate followers, kita biasanya, memberikan opportunity, karena mereka tuh suka banget, untuk engage kan, jadi kita memberikan opportunity, buat mereka untuk express, apa yang mereka suka, dan juga selalu aja, keep, customer-nya up to date. Nah, di mana majalah rotten coffee, atau segala hal tentang social media, selalu aja up to date, supaya they don't lose interest with us, dan, new content, ya, seperti saya bilang, you have to have your new content, to stay fresh all the time, dan engagement, and conversation with experts, kadang, kadang kita selalu aja, bawakan barista dari luar, untuk ada di, out and coffee, dan di sana mereka bisa, Q&A, seperti di, in-storey juga boleh di sana, jadi, sebisa mungkin kita, membawa expert yang, gak hanya out and coffee lah, gak selalu aja, out and coffee dari luar, juga sama juga ada, dan, pastinya ini, kita harus spend, budget lah, untuk customer passionate follower, soalnya kan, butuh waktu, butuh budget, butuh semuanya, dari sana, pelan-pelan, kita, ini, membantu passionate followers kita, di slide sebelumnya, di slide sebelumnya, di sini, kita ini kan biasanya, banyak company itu, pasti, we do new content, to stay fresh, keep our data up to date, tapi yang menarik di sini, opportunities to express their interest, jadi artinya kan, we should listen to our followers, bener-bener, bener-bener, media apa ya, yang kamu pakai ya, untuk hal ini, karena biasanya kan, kalau email blast, atau misalnya, let's say kayak majalah, it's one way ya, semuanya ya, kalau majalah kan, kita baca komen-komen orang sih, sebenarnya, dari majalah kan ada, bawahnya ada kolom, apa tuh, nombor suggestion, atau apa gitu, mereka bisa berinteraksi, dari sana, mereka kadang, bilang opini mereka tuh, apa setelah baca artikel ini, nanti penulis saya yang ini, yang balas gitu, dari Facebook juga, ada admin saya yang balas gitu, kadang kita juga baca-baca juga, dari YouTube, social media, semuanya gitu, kita pelajari apa yang customer mau, dari sana kadang, gak rugi juga, kita malahan dapat ide baru, mendapat konsep baru, untuk ujung-ujungnya, membuat sesuatu yang baru buat mereka, jadi gak ada ruginya juga sih, walaupun kelihatan wasting time ya, tapi sebenarnya gak ada ruginya, kita pelajari customer kita, menenggarkan apa yang mereka tahu, mereka mau, dari sana kita melihat satu celah, yang bisa kita, kita improve, di Otan Coffee, supaya menjadi lebih baik lagi, betul sih, betul, saya setuju banget sih, kemarin saya juga baru ngobrol, sama teman saya juga ya, dia bilang banyak company itu, yang sekarang tuh, melakukan yang namanya, bottom up approach, bottom up approach tuh misalnya saya, pengen jalani suatu bisnis, dan saya ngerasa, oh ya, kayaknya paling bagus pakai kopi ini, akhirnya saya mulai jualan pakai kopi ini, atau barang apalah, tertentu yang saya pengen untuk dijual, padahal bukan customer mau, gitu, jadi, teman saya juga ada bilang, oh ya, semua bisnis tuh harusnya mulai dari top down approach, you should talk to your customer, you should listen to your customer, daripada, kita make assumption, bahwa, oh pasti ini nih barang yang laku, gitu, karena, iya benar, customer kita might think differently, ya sebenarnya, iya, i agree with that, karena udah benar, terjadi di Oton Coffee juga, gitu, dari thanks to them juga, kita mendapatkan sesuatu, untuk support mereka, gitu, i see, i see, tadi saya kira tuh, opportunities to express their interest itu, kayak Oton tuh ada forum, gitu, oh ternyata rata-rata sebenarnya tuh, mereka kasih kolom komentar, mereka DM, gitu, jadi it's a more personal opinion, atau personal feedback, dan juga kadang, kalau di Facebook kan kita ada, ini namanya ya, setelah artikel udah upload, di bawahnya tuh, mereka sering ini, komentar, dari Sana Oton Coffee jawab, nanti ada orang lain komentar, gitu-gitu, di komentar box juga sih, i see, ibaratnya seperti wadah, forum, tapi not really forum lah, kalau untuk Facebook sendiri, sharing gitu aja sih, oke, got it, got it, oke, oke, silahkan, nah, untuk marketing sendiri, kita ada, mixed marketing, jadi, nggak semua customer kan, mau beli barang yang mahal, apalagi mesin yang mahal, oleh karena itu, kita ada mixed marketing, kalau nurture marketing itu, ini lebih ke sales relationship, with the customer, jadi ini lebih ke customer yang benar-benar fokus ke barang-barang yang lebih high value, dan ini move individual to the product purchase journey, jadi pelan-pelan kita harus, kita harus engage, terus komunikasi dengan mereka, untuk mendapatkan apa yang mereka mau, dan nurture customer kita untuk, untuk gimana ya, untuk supaya mereka, mengerti, kalau misalnya barang yang mereka belum mereka harapkan, dan ini ujungnya itu, ujung-ujungnya yang nurturing ini, mereka karena merasa didengarkan semuanya itu, bakalan kembali lagi, produce lifetime cycle customer, mereka bakal ingat lagi, oh, kalau aku butuh ini, oh, koton aja, balik lagi ke koton, balik lagi ke koton, jadi ini ujung-ujungnya bakalan, impact-nya bagus banget buat kita, gitu, walaupun kompleksnya itu, walaupun prosesnya itu kompleks, tapi, ya namanya juga, apa ya, bersakit-sakit dahulu aja, biar menghasilkan, hasil yang indah, nah ini, ya long term, karena, sesuatu yang mahal, itu nggak bisa dibeli, sebegitu aja, soalnya mereka butuh, pemikirannya panjang, oleh karena itu, kenapa butuh offline, offline store itu, karena ini juga, nah, untuk offline store itu kan, lebih barang-barang yang mereka tuh lihat, lebih tangible, apalagi pada-pada mahal, setelah dipegang tuh, dimana mereka udah merasa, oke, yakin gitu, dari sana ntar kita, kita komunikasi lagi dengan mereka, supaya, ini, mereka puas dengan apa yang mereka dapat, itu kenapa kita butuh offline store juga, di satu sisi, itu untuk nurturing marketing, nah, untuk engagement marketing ini semuanya social, everything is through social media, jadi, mereka, buat mereka yang suka, short purchase decision, oh ini, oke, without, tanpa harus pikir panjang, oke, aku beli, gitu, dan juga ini lebih ke low purchase price lah, kalau dibandingkan dengan, nurturing marketing, dan ini, low value market juga, dan mereka tuh, relationship, everything is true, content, jadi, kalau bisa, mungkin buat kontennya, interesting, fun, and also, kita selalu aja, kadang, sisi, kasih, gamification, buat customer auto coffee, dan matrixnya tuh, pasti, ya, semuanya ini udah social banget lah, ya, engagement marketing, dan salah satu, salah satu contoh yang bisa dilihat, seperti ini, gamification, dulu kita pernah buat, namanya subleng, sub to lelang, jadi, ini mesinnya tuh berapa ya, berapa, sepertinya, 4 juta atau berapa deh, tapi kita mulainya dari 10 ribu, di sana, lumayan, lumayan ini sih, saya nggak tahu, apa karena mereka, bener-bener mau produknya, atau seru-seruan aja, tapi, bener-bener heboh banget, untuk subleng ini, kita pernah coba, dan juga sering-sering, sering-sering juga, namanya juga, kalau ada, dari auto-covid tuh, sering aja, kasih giveaways, so it's not only, take, 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 we give and take, jadi untuk customer, kadang-kadang kita, satu, satu bulan ada beberapa kali, giveaways, atau beberapa kali quiz, interaction, bisa dadakan gitu, ntar kasih hadiah, gitu, dan, kadang kita ada tematik juga, seperti, Halloween ini, spot the difference, spot yang mana, yang ada perbedaan, setelah udah ditebak, nanti mendapatkan voucher, buat mereka, ya gitu-gitalah, yang kita lakukan, supaya, out and coffee tuh, bisa, lebih fun, lebih, interaktif juga, bisa dilakukan di sini, dan juga untuk, incessoriesnya juga, tuh kadang kita melakukan, apa tuh namanya, this or that, gitu, jadi, selalu aja ada interaksi, and this is so important for us, apalagi engagement, soal engagement, dan butuh proses, jadi, gak, gak hanya, gak hanya yang kayak, oh, aku mau ini langsung bisa, enggak, semuanya juga, pelan-pelan, pelan-pelan, kita pelajari, trial and error all the time, jadi, gak semuanya tuh sempurna, buat out and coffee juga, gitu, bener, 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 nah, seperti, fresh probab, ya, Rome wasn't built in a day, so there's out and coffee, juga, perlu perjuangan yang banyak, terus perlu ide-ide yang, bisa dipakai, kadang gak dipakai, kadang, kadang perlu di-refresh lagi, jadi, keting banget buat, be up, begitu, intinya, berarti, perampingan itu, ujung-ujung, nm, 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 pasti terjadi, trial and error, harus ada, pasti, pasti, pasti terjadi, pasti terjadi, jadi, walaupun ada, jangan, patah semangat, harus, belajar lagi, ya, dari digital marketing, aku juga, setiap kali, banyak, tiap kali, something new is happening, so we have to keep on, keep on track, and be up to date, all the time, kalau gak, ya, udahlah, bye-bye. Bener sih, apalagi, market kan sekarang, geraknya cepet banget, ya, apa yang kita lihat, dan sekarang, udah beda, gitu, apa yang works, 3 tahun lalu, belum betul, work sekarang, ya, mungkin, bener, bener, kali ini, ada Instagram, yang bener-bener, gede banget, tapi mungkin, 3 tahun lagi, namanya udah bukan Instagram, something else, gitu, istilahnya, bener, 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 istilahnya, bener, jadi, gak magic, itu langsung, wow, Oton Coffee, number one, gak juga sih, kita pelan-pelan lah, supaya membuat customer kita yakin, juga buat kita, customer percaya, jadi ada relationship, one-on-one, ujung-ujungnya bakalan, nempel terus, ke Oton Coffee, when you think about coffee, it's all about Oton, coffee is Oton, gitu, kita mau buat brand, brand itu, nempel ke, ke customer Oton Coffee, ke semuanya lah, gitu, betul, kayak top of the mind, jadi orang kalau pas, kayak, apa, air tuh aqua, terus, tissue to Kleenex, gitu, kalau coffee tuh Oton, ya, I think it's a very, very good, nama Oton sendiri, brandnya bagus banget sih, maksudnya, it's catchy, it's a, gampang diingat juga, ya, dan, ya, I personally like it a lot lah, isilahnya, dan, I think, apa yang dilewati sama Oton ini, bener-bener, saya sendiri belajar, belajar banyak sih, tentang, apa yang di sharing hari ini juga, istilahnya, mungkin apa yang orang lain melihat, itu indah banget, tapi sebenarnya, di dalamnya, itu di build dengan, banyak, banyak, apa ya, mencurahkan energi, dan, kerja keras lah, istilahnya ya, ya, benar-benar, benar, ini saya ada pertanyaan ya, saya mundur sedikit ya, satu, dua slide, ini udah slide terakhir ya, kayaknya ya, udah, udah, udah slide terakhir, oke, ini ada beberapa pertanyaan juga, dari teman-teman, tapi hari ini, saya istilahnya benar-benar, something yang, berbeda banget, sebelum-sebelumnya, kita banyak ngomongin, tentang SEO, tentang SEO, yang very technical, menurut saya, kalau itu ada, kalau itu ada, kalau itu ada, kalau mau itu ada, cuma dari digital marketing manager saya, itu, yang jagonya lah, peningkatan berapa, SEO-nya, gimana, gitu, boleh lain kali, kita undang juga deh, kalau gitu, nah, untuk mixed marketing ini, lumayan menarik sih, ada nurture marketing, sama engagement marketing, benar, ini kan, benar-benar saya ada bilang, kalau untuk barang yang lebih mahal, itu, di-nurture ya, orangnya ya, benar-benar, dan the process of nurturing itu, bisa dibilang, bukannya cuma, satu-dua hari, tapi kadang bisa, berminggu, atau berbulan, tergantung juga harganya, barang tersebut ya, iya, soalnya butuh, waktu, buat mereka untuk, membeli sesuatu yang mahal, nggak selalu aja, dapat gitu aja, dan kadang, ini bisa juga, dari engagement, customer marketing ini, bisa lari ke nurture marketing, ketika mereka udah rasa ready, mau ingin serius, di coffee shop, atau gimana, mereka bisa aja, lari ke sana, jadi ini, dua-dua hal yang benar-benar, saling bergantungan sih, sebenarnya, jadi, nggak melulu hanya nurture, benar, gitu, kadang bisa aja lari, dari engagement ke nurture, gitu, customer-nya sih. Saya setuju sih, dan satu sama yang lain, nggak bisa, misalnya, kalau kita cuma jalanin nurture marketing aja, itu nggak bakalan optimal, tanpa engagement marketing, dan sebaliknya juga. Benar, benar, benar sekali. Mungkin banyak teman-teman tuh, yang istilahnya, oh ya, marketing kita mesti di mana, oh ya, di Facebook, di Twitter, di LinkedIn, tapi sebenarnya, yang lebih penting, strateginya harus lebih tinggi lagi, karena itu semua kan, media aja ya, strateginya, what you want to do, in terms of nurture marketing, sama engagement marketing ini, mungkin bisa dibilang, ini formula yang paling gampang, dan kita tentuin sendiri habis itu ya. Benar, benar. I see, I see. Jadi, ya mungkin, buat teman-teman juga sendiri, strategi marketing, is not only about, misalnya, posting di social media, atau jalanin SEO dan SEM gitu, harus ada lebih daripada itu. Mesti, dan juga, kita bilang, client journey ya, atau customer journey kita, atau kayak gimana ya. Dan dengan adanya offline juga, sebenarnya terbantu juga sih, untuk brandingnya Oton Coffee. Soalnya kita kan, ada store, satu ada store, satu lagi, kita ada ini, namanya, pemasukin ke, masuk-masukin ke hotel gitu kan, jadi dari sana juga, of course kita butuh offline, dari sana, dan dari sana juga, dari customer, dari hotel aja sendiri, kalau misalnya dari, client-client mereka yang nginap di hotel, bisa lihat, oh brand Oton Coffee, jadi benar-benar kena impactnya ke kita, jadi kalau offline. untuk branding. I see. Jadi, ada kombinasi dua media, dan juga kombinasi mixed marketing juga, ini sangat berpengaruh banget, buat Oton Coffee lah. Ya, very, very interesting. Very interesting. Maksudnya, bisa dibilang, kalau apa yang Benis ceritain, barusan setiap angle itu, benar-benar di, di, identify ya. Dan, memang, kalau saya tangkap, dari Oton sendiri, nggak sampai, besar-besaran, kan, maksudnya kan ada yang namanya billboard, ada yang namanya radio, TV, tapi, nggak ada yang teri, harus kayak gitu, you can always do, an affordable marketing, tapi impactnya gede ya, istilahnya. lebih kesana, lebih kesemang. Iya, betul-betul. I, I, I really like, maksudnya, the strategy overall sih, kayak misalnya, kayak tadi, ke hotel, ke, ke event, misalnya ujung-ujunya juga bantu, untuk ke branding, hal seperti ini, menurutkan, something yang, istilahnya, tangan kita cuma dua nih, kita cuma bisa fokusin on things, yang benar-benar works, kan istilahnya. I think, you guys are doing a great job disana. Thank you banget. semoga lancar terus. Betul, coba ya, kan nextnya itu, kita, oke, ini yang terakhir, ada beberapa pertanyaan ya, Bernice, saya share ke kamu ya. Oke, silakan. Ini pertanyaannya ada 15 sampai 20 masalah. Oke, hi Bernice, mau tanya, bagaimana Bernice menetapkan KPI, dari endorsement influencer itu, berhasil atau tidak? Oh, kalau itu sih, kita lebih ke, nah, dari digital marketing aku sendiri, mereka ada, taruh, kan, voucher, gitu, voucher dari sana, kita bisa nge-track, nge-track juga, yang interested dengan, OtonCoff itu seberapa banyak, dan dari sana juga kita ada lihat, setelah, setelah adanya endorser ini, kita lihat, kurang lebih kita ukur aja, dalam satu mingguan itu, penjualan itu gimana, gitu, dari itulah, itulah job, digital marketing saya, untuk melihat ada peningkatan atau enggak, ada dressers atau enggak, atau so-so aja, dari voucher sih, so-so aja, terus dari penjualan sih, enggak ada efek, enggak ada peningkatan yang terasa segimana, jadi kita ya udahlah, begitu aja lah, cukup begitu, mungkin karena, mungkin karena, saya kurang tahu, bisa aja saya salah, tapi mungkin aja karena, mungkin aja karena ini, apa namanya, Instagramer saya itu, ya mungkin, lebih ke fashion, enggak senang ke kita, gitu, kalau ke kopi, mungkin bisa, bisa jadi, masuk ke link-nya OtonCoffi sendiri, maksudnya channel OtonCoffi, kopi sesama kopi ya, tapi, biasanya sesama kopi sih, udah saling kenal, gitu, yang A, udah di kopi, pasti ikutin OtonCoffi, justru dia ikutin kopi, OtonCoffi dia pasti ikutin, Instagram, Instagram yang ini, yang suka kopi, oh, I see, I see, oke, interesting ya, ini ada pertanyaan, lumayan maut ya, berapa budget yang, bisa disabiskan, untuk market, lajuu, apa itu, itu, gimana ya, itu ya, saya juga, ini nih, kalau mau ini, saya masih, digital marketing saya aja, masalah budget, dan sebuahnya, peningkatan berapa persen, itu undisclosed, oke, undisclosed, Bernice, by the way, ini ada, tiba-tiba ada keresep-keresep, ini ada handphone, yang lagi, nyala gak ya, coba, coba dulu, ini gak ada deh, gak ada, gak ada ya, boleh, ini keluar, bentar, terus masuk lagi deh, karena pas saya ngomong, sih gak keresep-keresep, tapi saya takutnya, dari signal di sana, gak apa-apa nih, teman-teman, saya sambil ngajak ngobrol dulu, bisa keluar, terus masuk lagi ya, ya betul, pakai link yang sama, yang sama tadi ya, oke, 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 gak apa-apa ini, sambil saya juga, melihat pertanyaannya, sebentar ya, teman-teman ya, kita lagi coba, untuk, tes lagi ya, Bernice bakalan coba, keluar dulu, terus masuk lagi ya, sorry soal suaranya, ini pertama kalinya, kejadian ini, tadi juga dari, ada pertanyaan juga ya, dari Clarissa, oh ya, thank you ya, jawabannya soal FB dan Twitter, nah, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, saya gak terlalu banyak main di Twitter, tapi, kalau Clarissa tanya ke saya personally, semua sosial media, menurut saya harus di handle, terutama yang popular sih, yang kayak Facebook, Twitter, sama Instagram ya, itu tiga main big one, kemarin Google Plus baru ditutup, jadinya at least satu, sosial, apa namanya, sosial channel, yang kita gak usah terlalu pusingin, tapi kalau misalnya, kita gak punya, apa namanya, resources untuk handle tiga-tiganya, memang suggestionnya itu, Instagram sama Facebook, oke, welcome back Bernice, boleh coba, tes suara, halo, iya, udah mendingan ya, oke, oke, coba, oke, dari saya udah gak keresek-keresek ya, oke, saya lanjutin ya, pertanyaannya Bernice ya, oke, let's do it, oke, thank you guys, Kak mau tanya dong, Oten pakai SEO juga tidak ya, untuk maikin traffic ke website, SEO luar, kalau luar sih enggak, kalau untuk yang internal ada, jadi dari, dari tim digital marketing saya, dia yang ini, dia yang, dia yang buat, dia yang kelola, terus, untuk penulis saya juga, penulis saya kan, kalau SEO-nya, kalau ditulis terus, setiap hari ada artikel, lama-lama kan SEO-nya juga naik ya, dari sana juga, jadi itu lebih ke internal, daripada luar, luar sih belum kita benar-benar jamahin ya, di internal aja, oke, istilahnya pakai internal, tim SEO lah, istilahnya, pada pakai, benar, internalnya, bagaimana cara bersaing, dengan coffee shop, yang juga jual, coffee equipment, oh, kalau jual coffee equipment ya, iya, yang store-nya, atau kalau lainnya, nah, ini kayaknya, coffee shop, yang juga jualan coffee equipment, misalnya, kalau kita ngeliat, eh, tiba-tiba ada Starbucks, juga jualan coffee equipment, misalnya, oke, untuk coffee shop gitu, coffee shop sendiri, soalnya kan kita, beda nih marketnya, marketnya kan lebih ke, store, gak jual coffee shop, eh, gak jual kopi, atau gimana gitu, kan kalau Starbucks kan udah, kopi, terus ada peralatannya juga, jadi ini, benar-benar dua hal yang beda, kita, we are not coffee shop, we are just like store, gitu aja, provide kebutuhan, alat kopi, gitu, ngerti itu, alat kopinya bisa untuk personal, ataupun untuk bisnis ya, benar, benar-benar, personal use, gitu, oke, oke, intinya sih sebenarnya, kalian memposisikan dirinya, eh, sebagai expert di coffee industry, oleh karena itu, mau digoyang pun juga udah lebih susah ya, istilahnya, itu sih, ya, gak boleh sombong juga ya, soalnya, kan bisa aja tiba-tiba yang lain datang, tapi gak boleh sombong, kita selalu aja, berusaha untuk yang terbaik lah, terbaik aja lah, buat nonton coffee, ini ada pertanyaan lagi, tanya ya, kalau menggunakan food blogger di Instagram, seperti video mukbang, mempengaruhi penjualan gak ya? enggak tahu ya, belum pernah coba juga, tapi it's a good idea sih, mungkin bisa juga sih, nanti aku infoin ke tim kreatif saya, thank you ya, jadi ide, jadi ide, jadi ide, sebentar ya, saya coba, ada beberapa pertanyaannya, saya coba pilih lagi ya, yang lebih, oke, Oten itu namanya dari dokter Oten, atau simplifikasi dari Authentic? itu ceritanya, ya pernah saya nanya ke bos juga sih, katanya gak ada apa-apa, gitu random aja, tapi kalau sebenarnya dibalik itu, Oten itu sebenarnya neto, neto ya? iya, Oten itu, oke, oke, lumayan menarik, Oten ada pernah kunjungi ke Bonkopi, buat nurturing, ajarin petani kopi? oh, kalau, kalau nurturing petani itu, mereka lebih juara, petaninya itu lebih juara daripada kita, justru kita yang harus belajar dari petaninya, ada ke Gebonkopi, cuman ya kita belajar aja, dari sana kita dapat infonya, informasi, terus kita share, share ke customer Otten Coffee, share ke majalah Otten Coffee juga, jadi gak semuanya, Otten Coffee tuh, bisa Otten Coffee handle in, kayak seperti, ini kan udah di luar jangkaan Otten Coffee, kalau Kebonkopi gitu, jadi, let the professional do their job lah, kalau yang itu petaninya do their job lah, jadi kita belajar aja dari mereka, tuh, oke, ini ada pertanyaan, what will be the next development of Otten Coffee? itu ya, tunggu tanggal tayangnya, stay tune terus di Otten Coffee, oke, oke, tapi yang pasti sih sebenarnya, before this itu fore coffee ya istilahnya, ya bener, itu sekarang udah fore coffee, mungkin untuk kedepannya, kita mau kembangin lebih ke roasternya aja sih, untuk Otten Coffee sendiri, interesting, ya itu menarik banget, ini ada million dollar question dari Gunmeh, what will be the next development, go IPO atau unicorn? ya, kalau, masih banyak perjuangan sih, yang seharusnya Otten lakukan gitu, untuk go IPO sih masih panjang, masih panjang, masih ada room of improvement of everything, jadi, we are still trying all the best lah. I see, ini juga sebenarnya, antara IPO atau unicorn, how to say ya, kalau kita ngeliat kayak Gojek, Traveloka pun, online business is a business that can scale ya, jadi, one of the things, kenapa kadang, mereka punya valuation juga, ridiculously tinggi ya, karena, kalau bandingin, kayak, kita ngeliat valuasinya Gojek, terus kita bandingin sama valuasinya, salah satu IPO company deh, yang ada di Indo, dan, buat IPO company ini, yang ada di Indo, mungkin udah 20-30 tahun jalan ya, sementara Gojek baru kayak, 5-6 tahun jalan, jauh lebih tinggi, itu ujung-ujungnya ya, karena teknologi itu sendiri ya, benar-benar, tapi, untuk bisa reach ke stage itu, yang istilahnya, gak make it, atau, ternyata tutup, itu jauh lebih banyak, misalnya, company kayak Gojek, satu biji, tapi, yang gagal tuh, bisa sampai 10 ribu, 20 ribu company, untuk menghasilkan satu itu, jadi, have to predict ya, whether a company itu bisa, apa ya namanya, yes, we need more, companies kayak Gojek, other unicorns, I believe, open juga, kedepannya pasti bisa, cuma, the process, untuk ke arah sana, kayak Bernice bilang juga ya, it's not, how to say ya, setiap stage tuh beda ya, challenge-nya mungkin, kita lumayan lama loh, untuk ini, kita kalau mau menuju ke stage yang satu, preparation-nya bener-bener mau, kuat dulu gitu, foundation-nya mau kuat dulu, baru kita, berani menuju ke stage selanjutnya, jadi, gak asal kayak, oh cepet-cepet nih, cepet nih, supaya cepet-cepet unicorn, atau IPO, enggak, kita, memikirkan, segala jenis, possibilities lah, supaya, lebih kokoh dulu, kalau udah ready, oke, next, gitu, jadi, gak mau, gak mau terburu-buru, ya itu juga, kalau terburu-buru, ujung-ujungnya, you know lah, seperti udah naik, tiba-tiba turun, kita juga gak mau kayak itu, lebih mau kokoh dulu, foundation-nya mau kuat dulu, jadi, agak lama, untuk Oten, untuk, make everything, as strong as possible, baru, we move to the next stage, betul-betul banget, running company yang 50 orang, sama running company yang 200 orang, itu udah beda, mungkin kalau nanti sampai, istilahnya 300, 400 orang, at the growth stage pun juga, bisa jadi, apa namanya, tim yang di dalam pun, juga mesti berubah semuanya lah, istilahnya, bener-bener, levelnya juga udah mesti ditingkatin lagi, jadi, transisinya itu, apa namanya, very complex, istilahnya, dan very dynamic, iya bener, bener sekali, I agree with that, oke, ini ada lagi, oh tadi dari Martinus, ya penasaran, kayaknya dia punya bisnis kopi juga, Pak Martinus, dan dia, mention roastery, very interesting, bakal ada cupping place dong, buat coba, tingnya, he he, silahkan datang aja, ke Oten Coffee, ada free coffee juga dong, disana, bisa drink for free, di Senopati ya, Senopati ya, oke, rekomendasi social media management toolsnya apa ya, hot switch bukan? Kalau, hot switch satu, terus ada dari Instagram, tim saya ada sih, satu lagi saya, cuman saya lupa, cuman mereka ada pake, tapi hot switch yang aku tau sih, masih dipake sih, sampai sekarang, kita dulu banyak pake buffer, tapi hot switch juga pernah, bentar ya, oke, ini lumayan menarik pertanyaan Pak Danang, bagaimana menurut Oten, prediksi seberapa besar sih, pertumbuhan bisnis pasar kopi di Indonesia, in a long term? kalau menurut aku sih, bakalan naik terus sih, cuman, demand untuk beansnya itu, saya kurang bisa prediksikan, gitu, jadi demand coffee shopnya sekarang udah pada, di mana-mana, micro roasternya juga udah di mana-mana, cuman ya, itu untuk petani itu, menghasilkan kopi yang mereka demand tuh, bisa secepat itu atau enggak, itu dia, yang, ini balik lagi ke petaninya juga sih, kalau menurut, menurut apa, pandangan saya, bisnis kopi itu, bakalan maju terus, menurut saya ya, mungkin bisa aja salah, tapi menurut saya sih, is promising, promising, cuman ya itu, kopinya itu mudah pada dari mana, kalau misalnya banyak demand, tapi enggak ada ini, enggak ada supply-nya, I see, ini ada pertanyaan terakhir, dari Clarissa, preparation open coffee, sebelum launching, launching berapa lamakah, apakah untuk social media, semuanya disiapkan dulu, sebelum launching, jadi mungkin ini pas pertama kali ya, open mulai, oh, dan juga gini, kita enggak tunggu sampai, benar-benar, perfect, flawless, baru jalanin, kan kita jalanin aja dulu, udah jalan, eh udah ada celah, flow-nya kita perbaiki, terus kita pelajarnya gimana, jadi it's like, learning by doing, all the time learning by doing, kalau untuk preparation content, semuanya, at least udah ada sedikit dulu, baru upload, dan setelah itu, kalau misalnya, something happen, ya lo belajar, lo coba perbaiki aja, kesalahan kamu, tapi untuk, wait for the right moment, apalagi the perfect moment, sih, udah deh, gak usah buat gitu, mending gak usah buat gitu, kalau misalnya lo mau tunggu, timing yang perfect itu, itu gak pernah ada, ya you learn by you do lah, gitu istilahnya, untuk otos sendiri, soalnya kita juga banyak ini, banyak, kita gak sempurna, ada error-nya juga, gitu, trial and error lah, yang kita hadapi selama ini, intinya, never start a business, until it's perfect, ya istilahnya, pokoknya jalanin aja dulu, ya karena, iya kalau udah perfect, gak mulai-mulai, kalau mau tunggu perfect, gak bakalan mulai-mulai, betul, betul, dari istilahnya, kalau kita udah coba, itu udah setengah dari, berhasil atau enggak lah, istilahnya, ya, benar-benar, benar-benar sekali, oke, thank you so much, Bernice, ini sebelum, saya ada satu file, saya pengen share juga ke teman-teman, ya, oke, ini kita ada e-book, ya, tentang 12 faktor SEO on page, yang masih bekerja di 2019, ini, kita sempat bahas juga di webinar ketiga kita, waktu itu sama CEO-nya pakar agency, ini saya share filenya juga, bisa di download, di sebelah kanan, sebentar ya, saya coba, oke, sebelah kanan daripada screen kalian, ada file, download file button, itu bisa di klik juga, oke, buat teman-teman, kalau enggak, nanti saya bakalan kirimin juga ya, file-nya, oke, next-nya, jangan lupa juga, ini, sorry, rada putih-putih kayak hitam, subscribe ke blog kita juga, blog.seribu.com, oke, thank you so much, sekali lagi buat Bernice, yang hari ini jadi guest speaker, thank you, thank you banget, thank you po, thank you for having me, thank you, thank you so much, lain kali kalau ke Jakarta, ya, mungkin bisa jadi guest speaker on site, jadinya, 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 next event-nya juga, dan buat teman-teman kalian ya, apa namanya, kalau mau tanya Bernice, atau ada any follow-up question, bisa email-nya kemana Bernice? Bernice, Bernice at ottencoffee.co.id, oke, Bernice at ottencoffee.co.id, ya, thank you so much, dan juga webinar kita yang selanjutnya, di bulan depan, nanti, speakernya selanjutnya, bakalan dari Baba Studio, Pak Dian, ini salah satu mentor saya juga, ya, untuk di digital marketing, luar biasa banget, beliau ini, nanti, kita bakalan undang dia, di akhir bulan Maret, jadi stay tune aja, nanti akan ada email invitation-nya juga, itu aja semuanya, thank you so much again Bernice, and have a good night. Oke, thank you so much Ryan, bye-bye. Take care, bye-bye. Oke, thank you ya semuanya, kalau ada yang mempertanyakan, bisa kirimin email ke bernice at ottencoffee.co.id, atau ke email saya juga bisa, email saya Ryan, Oke, thank you, bye-bye, good night. kعم lihat, bye-bye, bye-bye. Terima kasih.